Hipotermia adalah suatu kondisi kegawat daruratan di mana tubuh kurang cepat memproduksi panas tubuh, sedangkan panas yang ada di dalam tubuh sangat cepat keluar, yang mengakibatkan suhu tubuh turun sangat rendah dan membahayakan tubuh, terutama pada anak kecil dan orang lanjut usia. Hipotermia terjadi saat suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Penyebab hipotermia adalah tubuh kurang cepat memproduksi panas tubuh, sedangkan panas yang ada di dalam tubuh sangat cepat keluar, yang mengakibatkan suhu tubuh turun sangat rendah dan membahayakan tubuh. Misalnya, menggunakan pakaian yang kurang hangat dibanding cuacanya Berada di area dingin terlalu lama Tidak bisa melepaskan baju yang basah dan mengganti ke baju kering Atau tidak bisa pindah ke tempat hangat dan kering dari tempat dingin Jatuh ke perairan luas, seperti pada kecelakaan kapal Dan tinggal di dalam rumah yang terlalu dingin, misalnya tidak ada pemanas atau AC yang terlalu dingin Bijalah pada hipotermia adalah mengigil, berbicara melantur dan tidak jelas Nafas lambat dan dalam, mengantuk atau sangat lemas Bingung atau lupa ingatan, kulit berwarna merah terang pada bayi Dan pada hipotermia berat, dapat ditemukan kesadaran lemah tanpa pernafasan dan menyuk tadi Dokter akan mendiagnosis hipotermia dengan melakukan wawancara medis Serta pemeriksaan fisik dengan termometer khusus Yang dapat mengukur suhu tubuh yang rendah, serta mengonfirmasi diagnosis Pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah pada organ vital Seperti elektrokardiografi, pemeriksaan laboratorium, dan sinar X Yang dapat dilakukan pada pasien hipotermi adalah pindahkan pasien ke tempat hangat dan kering Lepaskan pakaian basah, pakaikan selimut, observasi denyut dan nafas Berikan minum hangat manis tanpa alkohol Berikan kompres hangat di leher, dada, dan lipat paha Dan saat sudah di rumah sakit, bisa dilakukan penghangatan darah menggunakan mesin hemodialisis Pemberian cairan infus hangat, pemberian oksigen yang dilembabkan Dan pemberian irigasi cairan hangat ke organ tertentu menggunakan kateter Sebelum pergi ke tempat yang bercuaca dingin Jangan lupa untuk menutupi semua area tubuh termasuk kepala, wajah, leher, dan tangan Kita juga perlu menjaga agar seluruh tubuh tetap kering Pakai pakaian beberapa lapis dengan lapisan paling luar berbahannya tahan air Karena paling aman terhadap angin juga Pada bayi dan anak-anak, berikan satu lapis baju lebih banyak dibandingkan pada dewasa Bawa masuk ke dalam ruangan apabila anak tampak menggigil Karena ini salah satu gejala awal hipotermia Dan apabila akan naik kapal, selalu pakaikan pelampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!